Intro Halo guys Welcome to the Pakcik Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendokong channel ini Intro Adakah anda ingin mencari Keyboard wireless mechanical Yang menggunakan red switch Korang boleh mendapatkan Machineye K600 Dengan 100 keys disini Dan desain seperti Gundam suits yang Sangat cantik untuk Korang punya desktop, korang boleh dapatkan Segera di description down below Ataupun pergi kepada Punyotek.com.shop Untuk mendapatkan Machineye K600 keyboard Jangan lupa untuk Pergi link down below Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dalam Depakcikis dan juga Arili Assalamualaikum guys Apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel Depakcik Channel yang memberikan kita informasi Entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja ya guys Terima kasih kepada kalian Yang terus memberikan kita komentar Dan juga terus memberikan kita like Dan dislike kita juga Dan juga kepada teman-teman Yang baru saja mampir ke channel Depakcik Kita memberikan selamat datang Selamat bergabung ya Insya Allah ya kita bakal bikin video Yang terbaru terkeren Dan juga reaksi-reaksi yang terbaru Ya apalagi banyak yang minta kita Untuk terus ya menelusuri Ataupun terus membuka Cerita yang sangat menarik Daripada Rafi Ahmad Yang mana kita dapatkan cerita-cerita ini Daripada Bongkar Gaji Youtuber Ya kita bisa lihat di channelnya Ya jangan lupa untuk subscribe Bongkar Gaji Youtuber guys Ya ini dia Kaya Raya Ini dia kontroversi Rafi Ahmad Untuk Indonesia Maksudnya apa aja kontroversi Rafi Ahmad ini Untuk Indonesia Ya secara nampak Ataupun tidak nampak Apa sebenarnya yang dia sudah menarikkan Iya Banyak yang bertanya Jangan Banyak yang Rafi Ahmad bikin Untuk negara juga Jadi kita pengen lihat sendiri nih guys Ya Gak perlu bahasa pasi Kita lihat 321 and go Raffi Ahmad Memang selalu mencuri Perhatian media dan netizen Bagaimana tidak Kehidupan keluarga Rafi Ahmad Memang selalu tersorot Kamera Baru-baru ini peran Rans Entertainment Menjadi I.O. acara politik Mendapat banyak kritikan Dari netizen Meskipun begitu Artis yang kerap disapa Sultan Andara ini Seperti tak ambil pusing Dengan kritikan netizen Terkenal dengan gaya hidup Newahnya Ternyata ada sisi lain Dari Rafi Ahmad Yang tak banyak diketahui Masyarakat luas nih Bisa dibilang Gaya hidup glamour Keluarga Rafi Ahmad Sebanding dengan cara mereka Memperhatikan orang lain Sudah menjadi rahasia umum Bahwa Rafi Ahmad Adalah seorang artis Yang sangat rendah hati Dan termawan Ia kerap memberikan Bantuan dan bonus fantastis Kepada para karyawannya Tak hanya sampai disitu Rafi Ahmad juga kerap membantu Rekan-rekan sesama artis Yang tengah mengalami kesulitan Seperti baru-baru ini Ia membantu Marsyanda Melunasi tagihan rumah sakitnya Hingga 300 juta rupiah Membelikan komedian Ucok Baba mobil Seharga 450 juta rupiah Hingga membantu Membayar cicilan KPR Jessica Iskandar Yang tengah diterpah musibah Rafi Ahmad juga sangat aktif Dalam isu-isu sosial Meskipun sangat jarang Mempublikasikannya Rafi Ahmad kerap berkontribusi Kepada Indonesia Dengan membantu masyarakat Yang terdapat bencana Seperti baru-baru ini Ayah Rafathar dan Rayanza ini Menyalurkan bantuan Kepada korban Gempa Cianjur Membeli timnya Meskipun tidak digembar-gemburkan Di media sosial Tim Rafi Ahmad Kedapatan menyalurkan Bantuan kepada Korban Gempa Cianjur Nah guys Ini sebenarnya Yang kita respect dengan Denny Karena Dia memberikan bantuan itu Tapi dia tidak Memberitahu Di sosial media pun Benar-benar Dia sebenarnya Orangnya Ya kalau kenal dengan Rafi Ahmad ini Dia memang orang yang bukan Milih-milih Untuk dibantunya guys Ya Tapi ya cuma Kita itu Janganlah ya Kalau kita Ada yang Di komen-komenter Ya kalau bisa Langsung terus ke Rans Entertainment lah Ya Ya Lanjut-lanjut Rafi Ahmad pun Sempat melakukan Sambungan video call Dengan para korban Gempa Cianjur Untuk mengucapkan Bela sungkawanya Tak hanya sampai disitu Ketika pandemi Covid-19 kemarin Rafi Ahmad Merupakan salah satu artis Yang banyak memberikan Bantuan kepada Mereka yang terkena dampak Rafi Nagita Memberikan sumbangan Seribu baju hasmat Untuk para pekerja medis Di RSUD Taman Husada Bontang Lagi-lagi Bukan dari Rafi Ahmad Sendiri yang Mempublikasikannya Hal ini terungkap Ketika akun media sosial RSUD Taman Mempublikasikan Bantuan dari Rafi Ahmad Orang yang bagi tahu Rafi Ahmad juga Menyumbang 350 juta rupiah Kepada para musisi Yang terdampak Pandemi Covid-19 Dia membeli Vinyl emas Milik Noah Seharga 260 juta rupiah Yang mana Hasil dari Pembelian Vinyl emas Tersebut Akan disumbangkan Kepada para musisi Dan kru band Yang terdampak Pandemi Covid-19 Ia juga Menambah sumbangan Sebesar 50 juta rupiah Dan istrinya Nagita Sravina Menambah lagi 40 juta rupiah Atas nama Anaknya Rafatar Jadi total Rapi dan keluarga Menyumbang 350 juta rupiah Untuk para musisi Yang terdampak Covid-19 Kemarin Mewakil yang lain Semua Pokoknya Terima kasih Banyak buat Rafi Sama-sama Sama-sama Ini Abis Itu Jadi banyak juga Yang ikutan Donasi Ya Kemarin Deterima Yang foto Apa Bukti transperannya Nih Bukti transperan Bukti transperan Bukti transperan Udah masuk Udah masuk Ini bener Ini bukan Ini Ini bukan Ini bener Ini kan Donasi Buat temen-temenku Masa dingin Mungkin lah Cuman kita ada tambahan Sekali Jadi kan Dari Rafi Itu 260 Yang Evinil ini Ada ini lagi Ini ada tambahan lagi Teman Benernya trans itu Kemarin Sempet kita juga Mengalang dana Mengalang dana Buat temen-temen Ataupun siapapun Yang memang Susah Apalagi dalam keadaan Sebenarnya Nah Kita Aku join Sama kita bisa Nah Di kemarin Udah beberapa Ada yang kita sumbangkan Nah ini masih ada Yang masih bisa Kita alokasikan Jadi yang run Sedikit kita bisa 50 juta Kita tambahin lagi Buat temen-temen Tambo Cie Tambo Cie 50 juta Lagi Ini juga saya catetan Jadi 600 Eh berapa Sebenarnya juga ini Yang kalau dari run Sama kita bisa Ini juga amanah Jadi Dari temen-temen run Semuanya Kita ngumpulin juga Waktu itu kita kekumpul Hampir Berapa 1,5 M Kita tunggu Dari temen-temen Venture run Kumpul 1,5 M Siapa aja boleh nyumbang Siapa aja sih boleh nyumbang Akhirnya kita berapa Kita alokasikan Kemarin kita lihat Masih ada Berapa sisa Kita juga masih tahan dulu Nah ini salah satunya Dikuakan Temen-temen crew band Ini pas lah Ini kita alokasikan Kesini juga 50 tadi ya 50 juta Berarti jadinya 660 Upas Genap 560 660 Eh 660 Ada yang mau nama lagi di sikit Dari 700 Eh jangan nyanyiin kakak Armand Ada yang mau nama lagi di 700 Kamulah Eh lu lah Lu aja gue itu Kamu 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 Tidak jadi masalah Tidak Tidak kenal Uang aku Uang dia Uang dia Tidak bukan uang aku Jadi dia lebih bakal Aku Aduh Aku tambahin Aku tambahin Aku tambahin Ravatar Ravatar Atas nama Ravatar Jadi genepin berapa? 300 700 Oh jadi tambah 40 juta Dari Ravatar Keren Keren 40 ya Biar mohon doanya Biar cepat Punya adik lah Ravatar Amin Amin Jadi 700 Aku mau berbuat Nanti abis ini Tak hanya sampai disitu Ravatar Amin Mengaku telah Mengumpulkan sumbangan Sebesar 1,5 miliar rupiah Melalui perusahaannya Rans Entertainment Yang salah satunya Ia sumbangkan kepada Kabupaten Bandung Barat Melalui Bupati Bandung Barat Yang juga Merupakan sahabatnya Henki Kurniawan Saya Ada janji Berkomunikasi Dengan Ravatar Kami sepakat Untuk bersama-sama Saling tolong-menolong Bahu-membahu Untuk membantu Warga-warga Khususnya warga KBB Dalam situasi COVID-19 Atau dalam situasi saat ini Waalaikumsalam Waalaikumsalam Brother Sehat? Sehat ya brother Alhamdulillah aman disana Ya jisih Alhamdulillah aman Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang memang Dari kita bisa motivasi Kita akan support Bantung Barat Lewat Pahili Ya tadi di awal Gue udah sampaikan brother Ke teman-teman Sahabat Instagram Insya Allah Kolaborasi Penta Helic ini Semua lapisan ini Bisa bersama-sama Menceritakan masalah COVID-19 Nah Kebetulan Gue punya sahabat yang luar biasa ini Brother Raffi Ahmad Yang mudah-mudahan Bisa membantu untuk Warga KBB Terutama tenaga medis Kemudian juga Guru yang Harus kerja harian Dan juga Driver Ojol ya Jadi Kontribusinya berupa apapun Kita terima brother Dengan senang hati Oh Siapa yang Segera dari tim Rans Segera ini Apa yang bisa kita kontribusikan Kita kontribusikan Kita kebetulan juga Lebih galangkan Lewat bisa-bisa Alpuda dananya Sudah terkumpul Kurang lebih ada satu Ya Jadi kita mau alpumasikan Menurut ini Brother Bisa sampaikan ini gak Salam ke warga Bandung Barat Terkait bantuan ini brother Oh iya Assalamualaikum Untuk semua warga Bandung Barat Disini saya Raffi Ahmad Melalui Brother saya Melalui wabuk Bapak Iyikunewa Disini saya Kita juga akan berjuang bersama Saya akan Berusaha semaksimal Dari Rans Entertainment Saya Haji Tarapatar Untuk bisa mendonasikan Alhamdulillah disini Kita pun lagi Mengumpulkan donasi Dan sudah terkumpul Kita akan mengalokasikan Ke beberapa tempat Salah satunya Bandung Barat Disini Saya akan coba bantu Mudah-mudahan Luar biasa guys Bisa bermanfaat Jadi apa yang bisa kita bantu Kita bantu Dan kita harus peduli Untuk masalah ini Untuk semuanya Apalagi warga Bandung Barat Warga Bandung Warga Indonesia Kita harus saling Bahu-bahu Untuk bisa Melawan Kofis Notas ini Dan mencegahnya Thank you brother Atas nama warga Bandung Barat Raffi juga pernah Membantu para korban banjir Di Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan Pada saat itu Raffi Ahmad Bersama dengan pengusaha Gilang Widya Membawa ribuan paket Sembako dan uang tunai Untuk dibagikan Kepada para korban banjir Yang menarik Adalah Raffi Ahmad Dan pengusaha Gilang Widya Membawa paket Sembako langsung Menggunakan pesawat Jet pribadi Milik pengusaha MS Globe Gilang Widya Meskipun terkenal Dengan gaya hidup mewah Yang glamour Raffi Ahmad Ternyata kerap Memberikan bantuan Kepada sesama nih guys Bedanya Sultan Andara Sangat jarang Menyorot bantuannya Apalagi menjadikannya Konten nih guys Ia mengaku Tak masalah Jika tak ada namanya Atau nama Rans entertainment Di balik bantuan Yang tengah diberikannya Nah itu tadi Merupakan beberapa Kontribusi Raffi Ahmad Kepada Indonesia Tentunya Masih banyak lagi Bantuan dan sumbangan Dari Raffi Ahmad Yang belum disebutkan Disini ya guys ya Terima kasih buat Yang udah mampir Terima kasih buat Bongkar gaji youtuber Atas Membongkarkan cerita Berkenaan dengan Raffi Ahmad Kadang-kadang kita sendiri pun Tidak tahu Dimana dia sumbangan Tapi masyarakat sendiri Yang hebohkan Sebarkan itu guys Sebenarnya Untuk konten kita Mereaksi ini Bukan untuk apa Tapi sebenarnya Salah satunya adalah Membuatkan diri kita Lebih terinspirasi Lebih Biar kita itu Mengidolakan orang Seperti ini Biar kita itu Jadi terikut Kayak gitu Maksudnya disini Tidak kira Walaupun kita Semakin kaya ke apa Tapi kita perlu Ingat dengan orang lain juga Selalu ingat orang Yang di bawah kita Itu paling penting Benar-benar Itu paling bagus guys Terbaik orang kayak gitu guys Alhamdulillah Doa-doa Untuk orang-orang kayak gitu Itu gak akan pernah putus Daripada masyarakat Dan juga warga yang dibantu InsyaAllah ya guys InsyaAllah Jadi ini harus kita jadikan Sebagai contoh Dan juga inspirasi Bagi kita semua ya Dimana Kalau ada orang-orang Yang dalam kesusahan Teman-teman yang dalam kesusahan Terus dibantu ya Kalau kita ada sedikit Kelonggaran Dan juga sedikit Rezeki yang udah diberikan itu Memang sangat bagus Untuk kita inspirasikan guys Jadi guys Yang ini gak perlu Dibas panjang Terima kasih kepada Bokar Gaji Youtuber Atas video yang Sangat menginspirasi Yang memberikan kita Lebih Apa Kekuatan untuk Menidolakan orang Seperti ini ya Mungkin insyaAllah Kalau kita ada rezeki lebih Kita juga bikin Video yang kayak gini guys Wah Mantap sekali guys Jadi mungkin itu Sebenarnya untuk kali ini Apa ya Sekiranya kalian ada lagi Sebarang video Untuk direaksi Just komen Dan beserta dengan link Dan insyaAllah Kami akan mencoba yang terbaik Untuk menyaksikan video-video anda Ya mungkin itu saja Untuk kali ini See you for the next video Assalamualaikum Bye Bye